Pemirsa jaket riding yang dipakai Presiden Jokowi saat menjajal sirkuit mandalika di Nusa Tenggara Barat mendadak populer. Jaket buatan pria muda kota Bandung, Jawa Barat tersebut langsung banjir pesanan. Tak tanggung-tanggung, ratusan jaket yang dibanderol 1,4 juta rupiah ini habis terjual dalam hitungan jam. Presiden Jokowi-Dodo berpose bakpo balap. Ya inilah penampilan Jokowi saat menjajal sirkuit mandalika di Nusa Tenggara Barat 12 November lalu. Jaket hitam yang dipakai orang nomor 1 Indonesia ini pun mendadak populer. Tak disangka, jaket riding yang dipakai Jokowi ini buatan tangan kreatif pemuda asal kota Bandung, Jawa Barat. Bertempat di jalan amat nyanyi kota Bandung, Jawa Barat inilah otak Revit & Wales, merek jaket yang dipakai Presiden Jokowi-Dodo berasal. Jaket yang diberi nama Maden ini dibanderol seharga 1.465.000 rupiah. Irvan Oktria, 24 tahun pemilik label, tak menyangka produk jaket yang dipasarkannya dipakai orang nomor 1 di Indonesia. Awalnya ia mengaku menerima telepon langsung dari staf khusus Jokowi dan menanyakan jaket Revit & Wisteri Champion. Namun sayang, seri yang diminta Jokowi sudah habis terjual. Jokowi akhirnya memilih jaket biasa yang dipakai masyarakat. Jaket seri Magda dengan spesifiki mirip dengan jaket riding produksi luar negeri terbuat dari bahan mesh dan dilengkapi dengan protector pada bagian bahu, lengan, dan siku. Tak tangguh-tangguh, sejak dipakai Jokowi, Irvan mampu menjual hingga ratusan jaket hanya dalam hitungan jam. Produk kita itu berarti diakui oleh Bapak Presiden. Nah, kebanggaannya lagi berarti kita sudah bisa mempertahankan kalau produk dalam negeri itu siap bersaing dengan produk luar negeri. Kini produk jaket buatan Irvan juga laku di pasar luar negeri seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dan cuman emang produk ini ya beda dari yang lain lah. Jadi antaranya ya emang benar apapun dari kaos, dari jaketnya juga limited. Jadi kita pakai juga ya orang lain juga gak apa-apa. Irvan berharap jaket buatan anak bangsa dapat mampu bersaing di pasar internasional. Dari Bandung, Jawa Barat, Irvan David, Ainews, melaporkan. Terima kasih.